Renungan Harian Suara Alpha Omega hari Selasa 11 Agustus 2020 Amsal 14 ayat 21 Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Bullying adalah suatu tindakan di mana seseorang menerima kekerasan, ancaman, paksaan, intimidasi, atau dikucilkan oleh suatu kelombok atau individu tertentu. Bullying mencakup serangan fisik, emosional, verbal, dan cyber. Kebiasaan ini seringkali menyasar orang-orang yang dianggap berbeda dalam hal sifat, penampilan fisik, ras, dan agama. Sebagai orang Kristen, kita menolak terhadap tindakan bullying yang terjadi di sekitar kita, walau sekecil apapun itu. Miliki sikap kepedulian terhadap sesama dengan segala perbedaannya. Pandanglah orang lain sebagaimana Allah memandangnya. Semua orang diciptakan dengan maksud dan tujuan yang baik untuk memperlihatkan citra Allah yang sempurna. Segala perbedaan diciptakan dengan tujuan agar kita bisa saling belajar dan melengkapi. Menghina orang lain berarti sama dengan menghina ciptaan Tuhan dan sama saja artinya dengan menghina si pencipta. Jadilah pribadi yang cerdas, yang dapat menghargai orang lain dalam perbedaannya dan segala potensi yang dimilikinya. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur kalau kami adalah ciptaanmu yang berharga. Ampuni kami bila kami suka membuli orang lain, dan kuatkan iman kami ketika engkau mengizinkan kami dibuli orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.